Berbekal semangat persaudaraan, kesetiaan, dan kerja keras, Bank Saudara, Bank Modern, Bank Berlingkup Komunitas, meniti lintasan waktu, meretas masa depan, menembus seratus tahun untuk mendampingi dan memahami. Berawal dari sebuah himpunan yang diprakarsai oleh beberapa sodagar di Bandung, pada tanggal 18 April 1906, himpunan saudara terbentuk atas prakarsa 10 sodagar batik. Dengan mengedepankan asas berhemat dan bekerja keras, perkumpulan himpunan saudara yang mengelola usaha simpan pinjam mendorong para anggotanya untuk bertindak produktif, sehingga dalam waktu singkat, himpunan saudara tumbuh pesat. Tertib administrasi dan prinsip kehati-hatian telah diterapkan sejak awal berdirinya perkumpulan ini. Tidak mengherankan, ketika perkumpulan himpunan saudara berubah menjadi PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906 pada 15 Juni 1974, kecintaan dan kesetiaan para anggotanya tidak suruh. Bahkan, bank ini kemudian terkenal sebagai Bank Urang Bandung. Perjalanan menelusuri lorong waktu yang penuh dengan tantangan dan ujian membuat Bank Himpunan Saudara 1906 semakin tegar dan berpengalaman. Eksistensi Bank Himpunan Saudara 1906 telah teruji. Menapak masa untuk terus berkembang, PT Bank Himpunan Saudara 1906 mengubah identitas perusahaan dari Bank HS 1906 menjadi Bank Saudara, bank yang lebih modern dengan logo baru tanpa meninggalkan semangat aslinya para saudaraan. Dengan menjadikan Bandung sebagai basis kegiatan operasionalnya, Bank Saudara bertekad untuk menjadi bank komunitas, bank siapa saja, untuk memobilisasi dana bagi masyarakat periangan dan masyarakat nusantara. Berperan sebagai agen perkembangan, Bank Saudara memutuskan untuk maju bersama pengusaha kecil dan mendengah dan kooperasi. Beberapa di antaranya adalah sektor industri susu sapi perah, usaha waralaba, usaha distribusi, usaha makanan kue subuh, dan usaha garmen. Untuk mengoptimalkan kegiatan, Bank Saudara menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah dan swasta, antara lain PT Taspen Persero, PT POS Indonesia, PT Jasa Marga, PT PLN Persero, PT Telkom, dan BUMN lainnya. Produk-produk perbankan yang diberikan seperti kupen, kupeng, kredit pekerja, kredit UMKM, deposito, TASKA, memperkuat persepsi Bank Saudara sebagai bank yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan. Berbekal pengalaman yang diperoleh dalam berbagai era, Bank Saudara mencanangkan visi, yaitu untuk menjadi pelopor institusi keuangan yang berkinerja baik dan sehat. Dan misi, yaitu memenuhi harapan stakeholder dalam usaha perbankan dengan lima pilar. Untuk selalu meningkatkan kinerja perusahaan dalam pemberian layanan terhadap para nasabahnya, Bank Saudara secara berkala memberikan berbagai pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri kepada segenap karyawannya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang merupakan prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh manajemen Bank Saudara disertai dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana membuat kinerja lembaga keuangan ini sangat memuaskan. Prestasi ini mendapat pengakuan melalui sejumlah penghargaan dari majalah Infobank selama empat tahun berturut-turut dan masuk dalam museum rekor Indonesia MURI untuk kategori lembaga keuangan swasta tertua dan pemegang saham terbanyak yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. Peningkatan mutu pada sistem informasi manajemen, sistem dan prosedur kerja, serta sistem akuntansi untuk menunjang kegiatan operasional dan meningkatkan efisiensi di segala bidang, pada akhirnya membuat kinerja Bank Saudara berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Per Juni 2006, dana pihak ketiga lebih dari Rp692 miliar dan kredit yang tersalurkan melampaui Rp670 miliar. Dinamika Bank Saudara terus berlangsung. Untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan daya saing, Bank Saudara memutuskan menjadi bank publik melalui IPO, Initial Public Offering, pada tahun 2006, pada usianya yang genap satu abad. Suatu langkah besar Bank Saudara untuk menyongsong masa depan. Bank Saudara, bank modern milik seluruh masyarakat, dengan semangat persaudaraan, terus melayani Anda. Bank Saudara, Terima kasih.